Sebagai salah satu perusahaan migas nasional dengan lapangan tertua di Indonesia, kami berkewajiban berkontribusi bagi lingkungan dan masyarakat. Berbagai pencapaian pun telah kami raih. Semua ini akan terwujud jika kualitas sumber daya manusianya sehat. Apa yang kami lakukan adalah bentuk rasa syukur, agar dapat terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, meskipun di masa pandemi. Seperti semangat kami, Asa Rasa di Benuantah. Asa Rasa Benuantah. Benuantah merupakan moto atau semboyang dari Provinsi Kalimantau Utara, yaitu Kalimantau Utara adalah wilayah kita, daerah kita, yang harus dibangun dan dipertanggap untuk kesejahteraan masyarakatnya. dan Pertamina Tarakan hadir untuk mengutukkan itu. Perkenalkan, nama saya Arnelina. Nggak pernah kepikiran kalau kami bakal membatik dan punya pendapatan rutin. Dulu saya banyak di rumah, kadang ngerasa nggak enak juga sama orang di rumah. Waktu gabung di Kuba Distik, saya sangat tertarik, tapi ragu juga. Apa iya saya bisa membatik? Tapi di program ini, saya terus didampingi, sampai akhirnya bisa. Teman-teman lain juga terus saling mendukung. Jadi kami sangat nikmatin berkembang di sini. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Tarakan mencapai lebih dari 270 orang. Dan sebagian besar termasuk masyarakat usia produktif. Namun, hanya 11% yang terserap ke dunia kerja. Program pemberdayaan masyarakat Pertamina Tarakan VIL mendorong semangat penyandang disabilitas. Melalui Kuba Distik, kini 23% penyandang disabilitas berdaya. Bangga sekali karya kami dipakai oleh banyak orang. Bersama Mitra Binaan Lain dan Pertamina, kami menginisiasi program penanggulangan COVID-19. Tentunya, kami juga bersinergi dengan pemerintah Kota Tarakan. Dari tahap pencegahan hingga pemulihan ekonomi masyarakat. Kami percaya, dengan semangat kolaborasi, kami tangguh hadapi corona. Luar biasa semangat kolaborasi masyarakat, pemerintah Kota, dan juga Pertamina Tarakan VIL dalam pemberdayaan dan penanggulangan bencana. Pertamina EP Tarakan menawarkan cara baru dalam penanganan disabilitas di Kota Tarakan melalui program pemberdayaan masyarakat disabilitas melalui kerajinan batik. Walaupun pandemi belum berakhir, tetap jaga diri dan peduli terhadap sekitar, karena kesehatan merupakan tanggung jawab kita semua. Saatnya menjadi pahlawan untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia. Kota Tarakan menawarkan.